Indonesia hari ini mukanya fresh banget deh Hah masa sih perasaan biasa aja deh fresh banget mukanya gimana sehat kan sehat lagi tapi lagi ada saryawan aja makanya nggak bisa banyak ngomong nah ini enaknya dipanggil Natasha Willow atau Willona ya Willow kali ya mostly orang manggil aku Willow sih oke Willow gimana Willow dilihat dari sosial medianya kemarin baru dari Jepang dari Korea gitu nah dalam rangka apa sih jalan-jalan aja atau ada kerjaan juga emang dari kemarin tuh aku lagi banyak liburan sih jadi kayak misalnya tiap selesai project selesai syuting aku liburan dulu bentar dua minggu selesai syuting lagi liburan lagi gitu oke ngomong-ngomong soal kerjaan selamat ya film terbarunya Argantara dan berperan sebagai Shara makasih jangan lupa ditonton ya 29 Desember di bioskop oke pasti dong nah boleh dong Willow ceritain karakter Shara di film Argantara gimana sih terus ada kesulitan gak dalam memerankan karakter Shara ini jadi Shara itu gadis umur 16 tahun yang perfect family, perfect life, perfect background di sekolah juga si Sweet lah dan pokoknya bener-bener yang kayak perfect girl kali ya nah tiba-tiba harus dijodohkan dengan seorang cowok yaitu Argantara yang opposite banget dari kehidupan dan kepribadiannya Shara dan kira-kira seperti apa nanti kehidupan rumah tangga mereka yang masih sama-sama pipik ini nonton di Argantara nah terus Willow kan akhirnya bisa acting bareng lagi nih ya sama Aliando gimana sih perasaannya? perasaannya sih seneng dan bersyukur ya karena aku tahu bahwa Ali juga lagi dalam tahap pemulihan kalau dia juga mungkin gak mudah untuk ngambil suatu project di saat gangguan kesehatannya lagi belum bener-bener sembuh total tapi aku bangga ngeliat dia yang bekerja keras banget dan Ali yang dulu dan sekarang gak berubah tetep Ali yang bener-bener totalitas banget dan enak buat ajak dia sama oke dari trailer film Argantara kan ada adegan mesranya ya bareng Ali ngerasa canggung gak sih atau ada pemanasan dulu sebelum adegannya? canggung enggak sih karena emang udah bener-bener apa ya udah bener-bener deket kenal dan saling tahu satu sama lain mungkin lebih ke kita lebih banyak ngobrol buat supaya kemistrinya lebih muncul supaya tidak ada canggung lagi jadi supaya sampai di set itu tuh udah bener-bener sebagai arga dan siara gitu oke Will ada gak next project yang lagi dikerjain dalam waktu deket ini boleh dong dikasih clue bakal ngerjain apa ke depannya? yang pasti yang baru banget tayang tuh hari ini sinetron aku tayang terus series aku mau tayang juga di awal Januari dan di akhir Januari mungkin aku udah mulai project untuk series aku lagi oh banyak banget ya dan emang kalau genre yang diperanin Will itu banyak banget mulai dari romance komedi sampai horror pun ada gitu tapi ada gak sih impian dalam dunia entertain yang masih dikejar mungkin pengen main barang siapa gitu? hmm apa ya mungkin aku lebih fokus ke pengen ada film atau series lain yang dengan genre yang selalu berbeda dan karakter yang berbeda yang lebih menantang gitu oke nah Will ini kan juga cukup aktif di dunia entertain acting iya nyanyi juga iya gitu diantara keduanya lebih suka yang mana? sebenernya aku nyanyi tuh lebih kayak buat tanggung jawab kerja sih waktu itu aku udah nyanyi dua kali itu yang satu buat os sinetron aku yang satu lagi buat os film aku tapi hobi juga gak sih? ya kalau nyanyi karaoke sama temen-temen ya lumayan hobi ya seru-seruan tapi bukan yang kayak belum kepikiran buat yang kayak bener-bener nyanyi untuk dikomersilkan atau yang lebih serius lagi belum dalam waktu deket nih belum nah ternyata gak cuma dunia entertain aja yang dijalani oleh seorang Natasha Wilona tapi juga terjun ke dunia bisnis boleh dong diceritain alesannya kenapa sih terjun ke dunia bisnis juga? kalo yang kayak bisnis Marshwilo aku tuh kan karena emang aku suka banget make up suka banget hal-hal yang berbual dengan beauty makanya akhirnya aku bikin sesuatu yang emang relate dengan hobi dan passion aku terus ya aku ngerasa bahwa kan gak mungkin selamanya juga kita jadi artis dan juga ada saatnya mungkin kita udah lebih bertambahnya usia udah mulai berkeluarga udah mulai punya anak terutama cewek ya pasti kan semuanya udah berubah dan pasti ada yang berbeda jadi aku prepare dari sekarang hal-hal yang seperti itu nah tapi kalo misalkan disuruh pilih nih dunia entertain atau bisnis Wilo bakal pilih yang mana? untuk saat ini sih entertain karena aku masih aktif banget ya sampe mempersiapkan aja untuk bisnis oke jadi bisnis untuk jangka panjang ya Wilo? bisa dibilang begitu nah denger-dengar juga Wilo hobi masak ada gak sih menu favorit versi Wilo? hobi suka nyoba-nyoba aja cuma gak jago banget kalo masak aku lebih hobi tuh bikin kue sebenernya tapi kalo kayak masak yang paling sering aku bikin tuh mungkin rasanya sama yang simpel wal ya kayak nasi goreng gitu doang nah selain masak ternyata Wilo juga hobi olahraga yang ekstrim kenapa sih harus yang ekstrim gitu? gak tau emang hobi aja sih jadi emang kalo liburan tuh selalu nyari entah team park dengan wahana-wahana ekstrim atau aktivitas yang menantang aja gitu yang menguji dan memacu adrenalin ya beda aja gitu rasanya oke tapi kan orang-orang ngeliat nih ya seorang Natasha Wilona keliatan seperti aduh cantik princess tapi kok bisa punya hobi yang se ekstrim itu gitu sebenernya emang dari dalam diri sendiri atau emang pengen menantang? gak tau ya emang suka aja dari dulu sih kayak kayak gak terlalu suka kalo liburan tuh cuma shopping terus cuma ke kota, terus ke city terus itu kayak agak-agak boring malah sebenernya kalo terlalu sering jadi aku emang kalo liburan selalu berusaha balance dan nyobain sesuatu yang ekstrim-ekstrim tuh kayak ada sensasinya sendiri gitu loh kayak beda aja gitu rasanya nah kayaknya Wilona ini emang serba bisa ya ada lagi gak sih hobi lain seorang Natasha Wilona karena yang orang-orang tuh belum tau apa ya baca komik kali ya aku hobi baca komik sama main game tapi kayaknya main game udah banyak yang tau sih iya bener baca komik kayaknya iya baca komiknya itu aku masih beli komik yang buku komik yang buku soalnya emang dari dari kecil hobi baca komik cuma karena untungnya sekarang udah banyak komik online jadi mempermudah banget tinggal baca aja lewat HP gitu berarti lu masih punya banyak koleksi komik doang di rumah hmm udah gak terlalu banyak tapi kalo di kamar ada berapa ya ya sepuluh sampai lima belasan ada lah kalo di kamar aku keren keren nah sebentar lagi kan Natal apa aja sih yang udah dipersiapkan buat Natal tahun ini ada gak hal spesial yang berbeda dari tahun sebelumnya hmm kalo aku sih kayaknya mungkin ini bisa dibilang Natal Natal yang aku rayain pertama kali tapi gak di luar negeri ya karena emang 2 tahun belakangan ini selalu di luar terus terakhir kan kayak di Turki yang terakhir lagi di Jenif nah yang sekarang emang di Indonesia aja karena ada banyak banget pekerjaan juga jadi paling nanti aku Natal cuma ibadah dan kumpul bareng sama keluarga diner bareng tapi justru itu malah yang sebelum-sebelumnya mungkin gak bisa disampai ya gak bisa tercapai gitu hmm iya mungkin kalo sebelumnya kita kayak walaupun kumpul sama keluarga tapi di luar negeri kalo sekarang mungkin suasananya ya di Jakarta gitu oke nah terus apa sih hal yang pengen dicapai Natasha Wilona pada tahun 2023 apa ya kalo aku sih cuma berharap supaya diberikan kesehatan udah pasti terus semua proyek-proyek yang akan tayang maupun yang akan dikerjakan dilancarkan diberikan kemudahan dan sesudah jadi pun juga diapresiasi oleh masyarakat dan semoga apapun yang udah dititipkan Tuhan ke aku di tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya bisa aku pertahankan terus sampai di tahun-tahun ke depannya kayaknya Wilo gak ada bahas tentang pasangan ya emang gak ada di rencana atau gimana sih Wilo? emang bukan tipikal yang merencanakan yang memplanning kayak gitu sih dan bukan yang kayak tipikal yang memprioritaskan pasangan di atas segala kehidupan gitu sangat independent woman ya bukan gitu juga sih cua mungkin karena masih muda dan banyak pekerjaan yang harus dilakukan lebih fokus kalo liburan sama keluarga lebih banyak waktu main sama temen-temen dan sahabat-sahabat jadi mungkin karena itu bukan menjadi prioritas utama di soal cowok gitu tapi Wilo punya gak tipe cowok sendiri gitu? apa ya? ya mungkin yang baik ya udah pasti ya baik yang punya prinsip yang kuat yang penyayang bertanggung jawab dan bisa deket bukan cuma sama aku tapi juga sama keluarga aku terus ya bisa men-support aku aja lah gitu yang penting tetep support gitu kan nah terus sekarang kan banyak orang ya yang lagi pusing akhir tahun resolusi tahun depan apa ya gitu kira-kira nah ada gak sih yang pengen disampaikan buat fansnya Natasha Wilona yang lagi pusing mikirin resolusi tahun 2023 harus ngapain? oke kalo menurut aku sih kita biarlah hidup itu tuh mengalir aja seperti air mengalir dimana jalan kita berada dimana kita harus istilah kata sampai di titik mana hidup kita tuh kan gak pernah ada yang tau kan apa yang akan terjadi gak pernah ada yang tau besok akan terjadi apa dan lain-lainnya jadi kita mendingan fokus ke diri kita sendiri gimana caranya kita menggali apa yang kita inginkan cita-cita apa yang belum tercapai sesudah kita menemukan itu atau menemukan passion yang ingin kita lakukan yaudah kita biarkanlah semuanya mengalir sambil terus bekerja keras sambil berdoa oke terakhir Wilo kan terbilang cukup berhasil ya baik dari segi industri entertain maupun bisnis gitu ada gak sih tips untuk yang baru atau sudah memulai biar bisa sesukses Natasha Wilona? ayah kalo menurut aku yang paling penting sih pertama semua kesuksesan itu pasti satu karena atas izin Tuhan emang karena sang pemilik rejeki ya kita gak pernah ada yang tau rejeki orang seperti apa yang kedua kerja keras karena gak ada kesuksesan yang diraih tanpa kerja keras yang ketiga konsistensi dimana apapun yang kita ingin lakukan apapun yang ingin kita raih baik dalam bisnis atau mungkin dalam mengejar karir di entertain semuanya harus konsisten karena sesuatu yang tidak konsisten biasanya tidak bertahan lama dan yang terakhir mungkin selalu punya hati yang baik aja sih sama siapapun punya hati yang tulus sama temen-temen atau sama siapapun rekan kerja atau partner kita atau temen-temen kita karena itu penting banget bukan cuma buat diri kita tapi buat kelangsungan kita di suatu circle, di suatu lingkungan gitu oke terima kasih Natasha Wilona sukses terus ya thank you bye bye